Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai hasil analisis mandiri dari Edmentor Loskampos di tahun 2023. Dan ini tuh per 3 Juni ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah daftar, khususnya untuk 165 orang nih. Jadi ya analisis ini tuh, kita tuh nganalisis berdasarkan jalur UTBK plus raport plus ujian, UTBK plus ujian, raport plus prestasi, raport plus ujian, raport plus UTBK dan juga ujian tulis. Nanti bakal ada 3 hasil peluang, yaitu peluang hijau yang besar, peluang kuning yang sedang, dan peluang merah yang kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada di peluang besar alias yang hijau, berarti teman-teman tinggal meyakinkan lagi pemilihan jurusannya, sudah tepat atau belum, terbalik atau enggak gitu ya. Tapi kayak secara nilai, atau misalnya secara prediksi UTBK, uang pangkal itu udah cukup aman. Nah, tapi kalau misalnya masih peluangnya sedang, kamu harus coba untuk mencari tahu apa kira-kira sisi kelemahan kamunya. Ya, nanti bisa dimaksimalkan agar bisa berpeluang besar, sedangkan kalau yang berpeluang kecil, kamu coba untuk melihat jurusannya sesuai dengan kemampuan kamu atau tidak gitu ya. Di sini nanti teman-teman tinggal cari aja namanya dengan cara find, yaitu catar L plus F gitu ya. Di HP juga tinggal klik yang tanda kayak search gitu, oke. Jadi, misalnya, di sini, ini kan yang pertama tuh adalah yang jalur UTBK plus rapor plus ujian. Jadi ini dianalisis berdasarkan yang kalian pilih ya. Kalau misalnya kalian ada kesalahan atau keleruan, itu di luar tanggung jawab kami. Terus di sini yang kedua adalah jalur UTBK plus ujian. Yang ketiga, jalur rapor plus prestasi akademik. Nah, jadi misalnya di sini kita ambil satu ya, di sini Raisa. Raisa tuh dia ambil UNPAT sama UB. Persentasenya sama, di 91%. Di sini faktornya itu adalah akreditasi. Akreditasi kalau misalnya 5%, berarti di sini udah A, udah bagus. Pilihan provinsi. Pilihan provinsinya, dia dari bukan baru ya. Mau ke UNPAT atau UB, dia provinsinya dari luar provinsi, berarti di sini 3%. Pilihan jurusannya, di sini tuh kedokteran dan juga pendidikan dokter. Oke, mungkin satu ya, satu jurusan ya, harusnya kedokteran aja. Karena sama aja nih. Jadi udah sesuai, dia dari IPA. Terus keketatannya 15% juga udah sesuai ya. Kalau yang 7,5% ini kemungkinan terbalik guys. Sertifikat 3%, ini mungkin cuma melampirkan satu gitu ya. Ranking juga udah maksimal, KKM maksimal. Nilainya juga sudah di atas 90% dan uang pangkalnya juga di level 3-6 ya. Jadi memang sudah cukup baik. Nah, begitu pun dengan yang lainnya, kalau bisa cek sendiri aja ya. Jadi nanti linknya bakal aku simpen di description box, itu berupa PDF. Kamu juga bisa cek email kamu masing-masing untuk melihat link PDF-nya dan juga link YouTube ini untuk memahami lebih jauh bagaimana sih cara untuk membacanya. So, gitu aja guys. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa ikuti terus informasi dari Instagram, TikTok, YouTube, kamu juga bisa ikut persiapan bimbel mandiri. Bisa hubungi at bimbel.snbt atau WA aja ke nomor 081-3186-97487. Nah, ini untuk yang bimbel UGAMS sama SIMAK UI. Cukup dengan Rp100.000, kamu bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap. Langsung aja join, nanti linknya aku simpen di description box juga. Oke? So, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!